Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDES di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih terbilang cukup minim. Pasalnya dari 124 desa yang tersebar di 8 kejamatan, baru 40 desa yang memiliki BUMDES tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa di Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, meski pada tahun ini baru 40 desa yang memiliki BUMDES, namun hal tersebut menurutnya terjadi peningkatan dibanding tahun lalu. Sebab sepanjang tahun 2016 lalu hanya ada 7 desa yang memiliki BUMDES. Badan usaha milik desa yang dimiliki setiap desa yakni berupa produk unggulan baik di bidang industri maupun perkebunan. Selain itu juga terdapat produk wisata lokal, dengan demikian Dinas PMD sendiri akan tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pembinaan terhadap desa yang belum memiliki BUMDES. Bahkan KADIS PMD ini optimis di akhir tahun 2017 ini semua desa telah memiliki badan usaha milik desa sendiri. Saat ini yang menurut data ini kita sudah ada dari 40 BUMDES yang sekarang secara perlahan sudah kita tinggalkan kemampuannya. Kita bersama dengan balai pelatihan kemendes di Perkenbaru, malah sudah dilaksanakan di kantor penjambatan Merugudian untuk melatih 40 BUMDES tersebut terhadap pengurusnya. Dan insya Allah tahun depan ini akan kita keluarkan lagi dengan kita beri masukan kepada desa agar diikut sertakan penyertaan modal kepada BUMDES persangkutan. Terima kasih telah menonton!